Sidang beragenda pembacuan nota pembeluan lah sempat dibuka, namun akhirnya ditutup Hakim Ketua Iwayan Sukradana lantakan bekas peledoy atau pembeluan dari Tedakwa Lumsiap. Itu juga dibenarkan penasar hukum Tedakwa Mulindra Tapib, Suhairi ngataukan kalau kelayannya juga nak membuat pembeluan dewe, sedangkan bekas peledoy dari penasar hukum Lasiap. Sidang lanjutan bagenda pembeluan itu rencananya akan balik digelap pada hari reboh 23 Maret 2016 kalau peledoy Tedakwa Lumsiap, Majelis Hakim menegaskan siap atau tidak siap nota pembeluan yang kini tengah disusun Tedakwa Tu, sidang lanjut tetap akan dilanjutkan, meski hanya nganing pembeluan yang dibacokan penasar hukum baik.